Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan pada kali ini kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu Berilah ikmah supaya kami dapat mengerti apa yang akan engkau sampaikan Amin Tema pada kali ini adalah harga kepemimpinan yang diambil dari Yeremia 16 sampai Yeremia 20 Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini Tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini Mereka akan mati karena penyakit-penyakit dan membawa maut Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan Mereka akan menjadi pupuk di ladang Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi Sungguh beginilah firman Tuhan Janganlah masuk ke rumah pergabungan Dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berdukacilah dengan mereka Sebab aku telah menarik damai sejahtera Pemberianku daripada bangsa ini Demikianlah firman Tuhan Juga kasih setia dan balas kasihku besar kecil akan mati di negeri ini Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang meratapi mereka Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri Dan yang akan mengundul kepala karena mereka tidak ada Orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi mereka yang berkabung untuk menghibur dia Karena kematian itu bahkan tidak ada orang yang akan memberinya minum Dan piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengandalkan perjemuan Untuk duduk makan minum dengan mereka Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel sesungguhnya di tempat ini Di depan matamu Dan pada zamanmu Akan kuendikan suara kegirangan dan suara sukacita Suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini Segala perkataan itu Dan mereka berkata kepadamu Mengapakah Tuhan mengengancam segala malapetaka yang besar ini terhadap kami Apakah kesalahan kami Apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami Maka engkau akan berkata kepada mereka Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku Demikianlah firman Tuhan Dan oleh karena mereka Telah mengikuti ala lain Dengan peribadahan dan sujud menyembah kebarannya Tetapi mereka meninggalkan aku Dan tidak berpegang kepada tauratku Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat Daripada nenek moyangmu Lihatlah Kamu masing-masing mengikuti gedegilan hatinya Dan jahat Daripada mendengarkan kepadaku Maka Aku akan meleparkan kepadamu Dari negeri ini Ke negeri yang Tidak kau kenal Dan oleh kamu Ataupun oleh nenek moyangmu disana Kamu akan beribadah kepada ala lain Siang dan malam Sebab aku tidak akan menaruh Kasih lagi kepadamu Sebab itu demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya Waktu akan datang Bahwa tidak Dikatakan orang lagi Demi Tuhan Yang hidup Yang menuntun orang Israel Keluar dari tanah Mesir Melainkan Demi orang yang hidup Dan menuntun orang Israel Keluar dari tanah utara Dari segala negeri Kemana ia telah memberikan mereka Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah Yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka Sesungguhnya aku akan menyuruh Banyak menangkap ikan Demikianlah firman Tuhan Yang akan menangkap mereka Saudara itu Aku mau menyuruh banyak pemburu Yang akan memburu mereka Dari atas segala gunung Dan dari atas segala bukit Dan dari celah-celah bukit batu Sebab aku mengamat-amati Segala tingkah Angkah mereka Semuanya itu Tidak Tersembunyi Dari pandanganku Dan kesalahan mereka pun Tidak Terlindungi Di depan mataku Aku akan mengejar Dua kali lipat Kesalahan dan dosa mereka Oleh karena mereka Telah menajiskan negeriku Dengan bangkai dewa-dewa mereka Yang menjijikan Dan telah Memenuhi Tanah milikku Dengan perbuatan mereka yang keji Ya Tuhan Kekuatanku Dan bendengku Tempat pelarianku Pada hari kesesakan Kepadamu Akan datang bangsa-bangsa Dari ujung bumi Serta berkata Sesungguhnya nenekmu yang kami Hanya memiliki Dewa penipu Dewa kesiasiaan Yang satu pun Tidak berguna Dapatkah manusia Membuat Allah Bagi dirinya sendiri Yang demikian Bukan Allah Sebab itu Ketauilah Aku mau memberitahukan Kepada mereka Sekali ini Aku akan memberitahukan Kepada mereka Kekuasaanku Kekuasaanku Dan Keperkasaanku Supaya mereka Tahu Bahwa namaku Tuhan Dosa Yehuda Telah tertulis Dengan penah besi Yang matanya Dari intan Terukir Pada loh hati Mereka Dan pada Tanduk-tanduk Mizbah mereka Sebagai Peringatan Terhadap mereka Mizbah-mizbah mereka Dan tiang-tiang Berhala Mereka Memang ada Di samping Pohon Rimbun Di atas Bukit Yang tertinggi Yakni Pegunungan Di padang Harta Kekayaanmu Dan segala Barang Perbendahanmu Akan Kuberikan Dirampas Sebagai Ganjaran Atas Dosamu Di Segenap Gairahmu Engkau Terpaksa Lepas Dari Tangan Milik Kusakamu Yang telah Kuberikan Kepadamu Dan Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Budak Musuhmu Di negeri Yang tidak Kau Kenal Sebab Dalam Murkaku Api Telah Mencetus Yang Akan Menyalah Untuk Selama Lamanya Beginilah Firman Dua Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Daripada Tuhan Ia Akan Seperti Semak Bulus Di Badang Berlantara Ia Tidak Akan Mengalami Datangnya Keadaan Baik Ia Akan Tinggal Di Tanah Angus Di Padang Burun Di Negeri Padang Asin Yang Tidak Berpenduduk Di Berkatilah Orang Yang Mengandalkan Duan Yang Menaruh Harapannya Pada Duan Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Memerambatkan Akar Akar Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Serik Yang Daun Tetap Hijau Yang Tidak Khawatir Dalam Daun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Betapa Liciknya Hati Lebih Licik Dari Segala Sesuatu Hati Sudah Membatu Siapakah Yang Dapat Mengetahuinya Aku Aku Tuan Aku Menyelidiki Hati Yang Menguji Batin Untuk Memberi Balasan Kepada Setiap Orang Setimpal Dengan Tinggal Lakunya Setimpal Dengan Hasil Perbuatannya Seperti Ayam Hutan Yang Mengerami Yang Tidak Ditelurkannya Demikianlah Orang Yang Mengaruh Kekayaan Secara Tidak Halal Pada Pertengahan Usianya Ia Akan Kehilangan Semuanya Dan Pada Kesudahan Usianya Ia Terkenal Sebagai Seorang Yang Bebal Tahta Kemuliaan Leluhur Dari Sejak Semula Tempat Baid Kudus Kita Ya Pengharapan Israel Tuhan Semua Orang Yang Meninggalkan Engkau Akan Menjadi Malu Orang Orang Yang Menyimbang Daripadamu Akan Dilenyapkan Di Negeri Sebab Mereka Lelah Meninggalkan Sumber Air Dari Yang Hidup Yakni Tuhan Sembuhkan Aku Ya Tuhan Maka Aku Akan Sembuh Selamatkan Aku Ya Tuhan Selamatkan Aku Maka Aku Akan Selamat Sebab Engkau Kebujianku Sesungguhnya Mereka Berkata Kepadaku Dimana Kau Firman Tuhan Itu Biarlah Ia Sampai Namun Tidak Pernah Aku Mendesak Kepadamu Untuk Mendatangkan Malapetaka Aku Tidak Mengingini Hari Mencana Engkau Lah Yang Mengetahui Apa Yang Keluar Dari Bibirku Semua Terpampang Di Hadapan Matamu Jangan Janganlah Engkau Menjadi Kedasyatan Bagiku Engkau Perlindungan Kupada Hari Malapetaka Biarlah Orang Orang Yang Mengejar Aku Menjadi Malu Tetapi Janganlah Aku Ini Menjadi Malu Biarlah Mereka Tergejut Tetapi Jangan Aku Ini Tergejut Buatlah Hari Malapetaka Menimpa Mereka Dan Hancurkan Mereka Dengan Kehancuran Berganda Beginilah Firman Tuhan Kepadaku Bergilah Engkau Dan Berdirilah Di Pintu Gerbang Anak Rakyat Yang Dilalui Keluar Masuk Oleh Raja Raja Yehuda Dan Dari Segala Pintu Gerbang Yerusalem Katakan Kepada Mereka Dengarkanlah Firman Tuhan Hai Raja Raja Yehuda Hai Segenap Yehuda Dan Segenap Penduduk Yerusalem Yang Masuk Melalui Pintu Pintu Gerbang Ini Beginilah Firman Tuhan Berawas Awaslah Demi Nyawamu Jangan Mengangkut Barang Barang Banda Hari Sabat Dan Membawanya Melalui Pintu Pintu Gerbang Yerusalem Janganlah Membawa Barang Barang Dari Rumah Mu Keluar Pada Hari Sabat Dan Janganlah Melakukan Sesuatu Pekerjaan Tetapi Kuduskanlah Hari Sabat Seperti Yang Kuperintahkan Kepada Nenek Moyangmu Namun Mereka Tidak Mau Mendengarkan Dan Tidak Mau Memperhatikannya Melainkan Mereka Berkeras Kepala Sehingga Tidak Mau Mendengarkan Dan Tidak Mau Menerima Tagoran Apabila Kamu Sungguh Mendengarkan Aku Demikianlah Firman Tuhan Dan Tidak Membawa Masuk Barang Barang Melalui Pintu Pintu Gerbang Kota Ini Pada Hari Sabat Tetapi Menguduskan Hari Sabat Dan Tidak Melakukan Sesuatu Pekerjaan Pada Hari Itu Maka Melalui Pintu Pintu Gerbang Kota Ini Akan Berarak Masuk Raja Raja Dan Pemuka Pemuka Yang Akan Duduk Di Atas Tata Daud Dengan Mengendarai Kereta Dan Kuda Mereka Dan Pemuka Pemuka Mereka Orang Yehuda Dan Penduduk Yerusalem Dan Kota Ini Akan Didiami Orang Untuk Selama Lamanya Orang Akan Datang Dari Kota Kota Yehuda Dan Dari Tempat Tempat Sekitar Yerusalem Dari Tanah Benyamin Dan Dari Daerah Bukit Dari Begunungan Dan Dari Tanah Negep Dengan Membawa Korban Bakaran Korban Sembilian Korban Sajian Dan Kemenyan Membawa Korban Syukur Kedalam Rumah Tuhan Tetapi Apabila Kamu Tidak Mendengarkan Perintahku Untuk Menguduskan Hari Sahabat Dan Untuk Tidak Masuk Mengangkut Barang Barang Melalui Pintu Pintu Gerbang Yerusalem Pada Hari Sahabat Maka Di Pintu Pintu Gerbang Aku Akan Menyalakan Api Yang Akan Habis Puri Yerusalem Dan Yang Tidak Akan Terpadamkan Firman Yang Datang Dari Tuhan Kepada Yeremia Bunyinya Bergilah Dengan Segera Ke rumah Tukang Periuk Disana Aku Akan Mendengarkan Perkataan Perkataanku Kepadamu Lalu Pergilah Aku Ke rumah Tukang Periuk Yang Kebetulan Ia Sedang Bekerja Dengan Pelarikan Apabila Benjana Yang Sedang Dibuatnya Dari Tanah Iat Di Tangannya Itu Rusak Makan Tukang Periuk Itu Mengerjakannya Kembali Menjadi Benjana Lain Menurut Apa Yang Baik Pada Pemandangannya Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Bunyinya Masakan Aku Tidak Dapat Bertindak Kepadamu Seperti Tukang Periuk Ini Hai Kaum Israel Demikianlah Firman Tuhan Sesungguh Seperti Tanah Lihat Di Tangan Tukang Periuk Demikianlah Kamu Di Tanganku Hai Kaum Israel Ada Kalanya Aku Berkata Tentang Suatu Bangsa Dan Tentang Suatu Kerajaan Bahwa Aku Akan Mencabut Merobohkan Dan Membinasakannya Tetapi Apabila Bangsa Yang Hadap Siapa Aku Berkata Demikian Telah Bertobat Dari Kejahatannya Maka Menyesalah Aku Bahwa Aku Hendak Menjatuhkan Malapetaka Yang Kurancangkan Itu Kepada Mereka Ada Kalanya Aku Berkata Tentang Suatu Bangsa Yang Telah Suatu Kerajaan Bahwa Aku Akan Membangun Dan Menanam Mereka Apa Yang Jahat Di Depan Mataku Dan Tidak Mendengarkan Suaraku Maka Menyesalah Aku Bahwa Aku Hendak Mendatangkan Keberuntungan Yang Kujanjikan Itu Kepada Mereka Sebab Itu Katakanlah Kepada Orang Yuda Dan Kepada Penduduk Yerusalem Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Ini Sedang Menyiapkan Malapetaka Terhadap Kamu Dan Merancangkan Rancangan Terhadap Kamu Baiklah Kamu Masing-masing Bertobat Dari Tingkah Langkahmu Yang Jahat Dan Perbaikilah Tingkah Langkahmu Dan Perbuatanmu Tetapi Mereka Berkata Tidak Ada Gunanya Sebab Kami Hendak Berkelakuan Mengikuti Rencana Kami Sendiri Dan Masing-masing Hendak Bertindak Mengikuti Kedegilan Hatinya Yang Jahat Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Cobalah Tanyakan Di Kalangan Bangsa Bangsa Siapakah Yang Telah Mendengar Hal Seperti Ini Anak Darah Israel Telah Melakukan Hal-hal Yang Sangat Ngeri Masakan Salju Putih Akan Beralih Dari Gunung Batu Sirion Masakan Air Gunung Akan Habis Air Yang Sejuk Dan Mengalir Tetapi Umatku Telah Melupakan Aku Mereka Telah Membakar Korban Kepada Dewa-Dewa Kesiasiaan Mereka Telah Tersandung Jatuh Di Jalan-Jalan Mereka Yakni Jalan-Jalan Dari Daulu Kala Dan Telah Mengambil Jalan Simbangan Yakni Jalan Yang Tidak Diratakan Maka Mereka Membuat Negerinya Menjadi Kengerian Menjadi Sasaran Suitan Untuk Selamanya Setiap Orang Yang Melewatinya Akan Merasa Ngeri Dan Akan Menggeleng Gelingkan Kepala Setiap Angin Timur Akan Merayakan Mereka Di Depan Musuhnya Belakangku Akanku Perhatikan Kepala Mereka Dan Bukan Mukaku Pada Hari Bencana Mereka Berkatalah Mereka Marilah Kita Mengandalkan Pers Sebakatan Terhadap Irimia Sebab Tidak Akan Kehabisan Pengajaran Orang Bisa Tidak Akan Kehabisan Nasihat Dan Nabi Tidak Akan Kehabisan Firman Marilah Kita Memukul Dia Dengan Bebasnya Sendiri Dan Janganlah Memberatikan Setiap Perkataannya Beratikan Aku Ya Tuhan Dan Dalam Suara Pengaduanku Akan Dibelaskan Kebaikan Dengan Kejahatan Namun Mereka Telah Menggali Pelubang Untuk Aku Ingatlah Bahwa Aku Telah Berdiri Di Hadapan Dan Telah Berbicara Membelah Mereka Supaya Amarah Mu Disurutkan Dari Mereka Sebab Itu Serahkanlah Anak-anak Mereka Kepada Kelaparan Dan Biarkanlah Mereka Di Pacung Pedang Biarlah Istri-istri Mereka Kehilangan Anak Dan Suami Biarlah Lelaki Mereka Mati Oleh Sambar Dan Pemuda Pemuda Mereka Mati Karena Pedang Di Pertempuran Biarlah Kedengaran Jeritan Dari Rumah-rumah Mereka Apabila Engkau Dengan Tiba-tiba Mendatangkan Gerombolan Perampok Kepada Mereka Sebab Mereka Telah Menggali Pelubang Untuk Menangkap Aku Dan Telah Memasang Jerat Untuk Kakiku Tetapi Engkau Ya Tuhan Engkau Mengetahuinya Segala Rancangan Mereka Untuk Membunuh Aku Jangan Ampuni Kesalahan Mereka Dan Janganlah Hapuskan Dosa Mereka Di Hadapan Mu Tetapi Biarlah Mereka Tersandung Di Hadapan Matamu Bertindak Pada Harimur Kamu Terhadap Mereka Beginilah Pula Firman Tuhan Kepada Pergilah Membeli Buli-buli Yang dibuat Dari Tanah Lalu Ajaklah Bersama-sama Engkau Beberapa Orang Tua-tua Bangsa Itu Dan Beberapa Orang Imam Yang Tertua Kemudian Terangkat Lah Ke Lembah Ben Inom Yang Di Depan Pintu Gerbang Beli Serukanlah Di Sana Perkataan Perkataan Yang Akan Kusampaikan Kepadamu Katakanlah Dengarkanlah Firman Tuhan Hai Raja-Raja Yehuda Dan Penduduk Penduduk Yerusalem Beginlah Firman Tuhan Semesta Alam Allah Israel Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Malapetaka Kepada Tempat Ini Sehingga Celinga Orang Yang Mendengar Mendenging Sebab Mereka Telah Meninggalkan Aku Telah Memberikan Tempat Ini Kepada Allah Asing Dan Telah Membakar Korban Disini Kepada Allah Lain Yang Tidak Dikenal Oleh Mereka Sendiri Dan Oleh Nenek Moyang Mereka Dan Oleh Raja-Raja Yehuda Mereka Telah Membuat Tempat Ini Penuh Dengan Darah Orang Orang Yang Tidak Bersalah Mereka Telah Mendirikan Bukit-bukit Pengorbanan Bagi Baal Untuk Membakar Anak-anak Mereka Baal Suatu Hal Yang Tidak Pernah Kuperintahkan Atau Kukatakan Dan Tidak Pernah Timbul Dalam Hatiku Sebab Itu Sesungguhnya Waktu Akan Mendatakan Demikian Firman Tuhan Bahwa Tempat Ini Tidak Akan Disebut Lagi Tovet Dan Lembah Ben Hinom Melainkan Lembah Pembunuhan Aku Akan Meninggalkan Rencangan Yehuda Dan Yerusalem Tempat Ini Akan Membuat Membuat Mereka Rebah Oleh Pedang Di Tempat Musuh Mereka Dan Oleh Tangan Orang Yang Ingin Mencabut Nyawa Mereka Aku Akan Membiarkan Mayat Mayat Mereka Dimakan Oleh Burung Burung Di Udara Dan Oleh Binarang Binarang Di Bumi Aku Akan Membuat Kota Ini Menjadi Kengerian Dan Menjadi Sasaran Suitan Setiap Orang Yang Melewatinya Akan Merasa Ngeri Dan Persuid Karena Segala Pukulan Yang Diteritanya Aku Akan Membuat Mereka Memakan Daging Anak 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 Lelaki Dan Daging Anak 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 Perempuan Dan Setiap Orang Memakan Daging Temannya Dalam Keadaan Susah Dan Sulit Yang Ditimbulkan Musuhnya Kepada Mereka Dan Oleh Orang Orang Yang Ingin Mencabut Nyawa Mereka Selanjutnya Pecahkanlah Buli Buli Di Depan Mata Orang Orang Yang Turut Bersama Engkau Katakanlah Kepada Mereka Beginlah Firman Tuhan Semesta Alam Demikianlah Akan Kupacahkan Bangsa Ini Dan Kota Ini Seperti Orang Memecahkan Dembikar Tukang Periuk Sehingga Tidak Dapat Memperbaikinya Lagi Dan Tovet Akan Menjadi Tempat Penguburan Karena Tidak Ada Tempat Lain Untuk Menguburkan Begitulah Akanku Lakukan Kepada Tempat Ini Demikianlah Firman Tuhan Dan Kepada Penduduk Aku Akan Membuat Kota Ini Seperti Tovet Rumah Rumah Yerusalem Dan Rumah Rumah Para Raja Yehuda Akan Menjadi Najis Seperti Tempat Tovet Yakni Segala Rumah Di Atas Sotonya Orang Membakar Korban Kepada Segala Tentara Langit Dan Mempersembahkan Korban Curahan Kepada Allah Lain Ketika Yerimiyah Pulang Dari Taufet Kemana Tuhan Telah Mengutusnya Untuk Penubuat Berdirilah Ia Di Pelataran Rumah Tuhan Dan Berkata Kepada Segenap Orang Banyak Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Ala Israel Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Ke Atas Kota Ini Dan Ke Atas Segala Kota Sekitarnya Seluruh Malapetaka Yang Telah Kukatakan Akan Menimba Mereka Sebab Mereka Berkeras Kepala Dan Tidak Mendengarkan Perkataan Perkataanku Pasyur Bin Imer Imam Yang Pada Waktu Itu Menjabat Kepala Di Rumah Tuhan Mendengar Yeremia Menembuatkan Perkataan Perkataan Itu Lalu Pasyur Memukul Nabi Yeremia Dia Di Bintu Gerbang Benyamin Yang Ada Di Atas Rumah Tuhan Tetapi Ketika Pasyur Keesokan Harinya Mengeluarkan Yeremia Dari Pasungan Itu Berkatalah Yeremia Kepadanya Tuhan Akan Menyebut Namamu Bukan Pasyur Melainkan Kegentaran Dari Segala Jurusan Sebab Beginlah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Kegentaran Bagimu Sendiri Dan Bagi Semua Sahabatmu Mereka Akan Rebah Mati Oleh Pedang Musuhnya Di Depan Matamu Sendiri Dan Seluruh Yehuda Akan Kuserahkan Kedalam Tangan Raja Babel Yang Akan Mengukur Mereka Kedalam Pembuangan Ke Babel Dan Memukul Mati Mereka Dengan Pedang Juga Harta Harta Benda Kota Ini Segala Hasil Kejeripayan Segala Barangnya Yang Berharga Dan Segala Barang Perbendaraan Raja Raja Yehuda Akan Kuserahkan Kedalam Tangan Musuhnya Yang Akan Menjarah Mengumpulkan Dan Membawa Semua Itu Ke Babel Mengenai Engkau Hai Pasir Dan Semua Orang Yang Diam Di Rumah Mu Gak Makan Diangkut Tertawan Engkau Akan Sampai Ke Babel Dan Akan Mati Di Sana Dan Akan Diburkan Di Sana Engkau Ini Akan Semua Sahabat Mu Yang Kepadanya Engkau Telah Bernubuat Palsu Engkau Menundukan Aku Aku Telah Menjadi Tertawan Sepanjang Hari Semuanya Mereka Mengolo Aku Sebab Setiap Kali Aku Berbicara Terpaksa Aku Berteriak Terpaksa Berseru Kelaliman Anianya Sebab Firman Tuhan Telah Menjadi Celah Dan Cemuoh Bagiku Sepanjang Hari Tetapi Apabila Aku Berpikir Aku Tidak Akan Mengingat Dia Dan Tidak Mau Mengucapkan Firman Lagi Demi Namanya Maka Dalam Hatiku Ada Sesuatu Yang Seperti Api Yang Menyalah Nyalah Terkurung Dalam Tulang Tulangku Aku Berlelah Lelah Untuk Menahannya Tetapi Aku Tidak Sanggup Aku Telah Mendengarkan Bisikan Banyak Orang Kegentaran Datang Dari Segala Jurusan Adukan Dia Kita Mendengarkan Dia Semua Orang Sahabat Karipku Mengatai Apakah Aku Tersandung Jatuh Barangkali Ia Membiarkan Dirinya Dibujuk Sehingga Kita Dapat Mengalahkan Dia Dan Dapat Melakukan Pembalasan Kita Terhadap Dia Tetapi Tuhan Menyertai Aku Sampai Palawan Yang Kegah Sebab Itu Orang Orang Yang Mengejar Aku Akan Tersandung Jatuh Dan Mereka Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Mereka Akan Menjadi Malu Sekali Sebab Mereka Tidak Berhasil Suatu Nuda Yang Selama Lamanya Tidak Terlupakan Ya Tuhan Semesta Alam Yang Menguji Orang Benar Yang Melihat Batin Dan Hati Biarlah Aku Melihat Pembalasan Mu Terhadap Mereka Sebab Mereka Mula Keserahan Perkara Menyanyilah Dan Pujilah Tuhan Sebab Ia Telah Melepaskan Nyawa Orang Miskin Dari Tangan Orang Orang Yang Berbuat Jahat Terkutuklah Hari Ketika Aku Dilahirkan Biarlah Jangan Diberkati Hari Ketika Ibuku Melahirkan Aku Terkutuklah Orang Yang Membawa Kabar Kepadaku Dengan Mengatakan Seorang Anak Laki Laki Telah Dilahirkan Bagimu Yang Membuat Dia Bersuka Cita Dengan Terjadilah Kepadaku Hari Itu Seperti Kepada Kota Kota Yang Ditunggu Kembalikan Tuhan Tanpa Belas Kasihan Didengar Nyawa Kiranya Teriakan Pada Waktu Pagi Dan Hirup Piku Pada Waktu Tengah Hari Karena Hari Itu Tidak Membunuh Aku Selagi Di Kandungan Sehingga Ibuku Menjadi Kuburanku Dan Ia Mengandungku Untuk Selamanya Mengapa Gerakan Aku Keluar Dari Kandungan Melihat Kesusahan Dan Kedukaan Sehingga Hari Hariku Habis Berlalu Dalam Malu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Bapak Ibu Sudara Sudari Yang Dikasihi Tuhan Dikisahkan Ada Seorang Pria Bernama Greg Ia Memiliki Cita-cita Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Dan Suatu Hari Ia Merasa Sangat Senang Karena Ia Akan Menjadi Seorang Pemimpin Ini Adalah Sesuatu Yang Selalu Ia Impikan Dan Akhirnya Pada Tahun Ini Ia Akan Menjadi Seorang Pemimpin Pada Sebuah Divisi Di Perusahaan Tempat Ia Bekerja Ia Membayangkan Sebuah Kehormatan Ia Akan Diperoleh Dari Kedudukannya Yaitu Popularitas Hak Istimewa Untuk Keluar Kantor Kekuasaan Atas Semua Karyawan Di Tingkat Bawahnya Dan Ia Tidak Sabar Menunggu Merasakan Meraih Itu Semua Ketika Saat Itu Tiba Tiba-tiba Impiannya Secara Cepat Hancur Ketika Diperhadapkan Pada Kenyataan Ia Mendapati Bahwa Kedudukannya Membutuhkan Tanggungjawab Yang Besar Bukannya Popularitas Melainkan Orang-orang Seringkali Justru Mengkritik Setiap Tindak 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 Ia Secara Terus Menerus Diperhatikan Oleh Orang-orang Lain Dan Banyak Orang Yang Meminta Waktunya Greg Pun Mengeluh Wah Dan Kemudian Dengan Frustrasi Ia Bertanya Apakah Seperti Ini Menjadi Seorang Pemimpin Menjadi Seorang Pemimpin Itu Berat Walaupun Mungkin Terdapat Bayangan Kehormatan Dalam Kepemimpinan Namun Juga Ada Harga Yang Mahal Tanggungjawab Yang Besar Dalam Kepemimpinan Suara Para Pengkritik Tampaknya Lebih Keras Daripada Para Pendukung Saudara Permintaan Akan Terus Menerus Datang Terutama Permintaan Akan Waktu Yang Akan Menyita Sebagian Besar Dari Kehidupan Pribadi Saudara Dan Tantangan Dalam Memenuhi Aneka Ragam Ekspektasi Dapat Mengganggu Citra Diri Saudara Tidak Seorang Pun Mengetahui Lebih Baik Daripada Yeremia Akan Resiko Kepemimpinan Kesediaan Yeremia Untuk Memimpin Dan Memberitakan Firman Allah Membuatnya Menjadi Seorang Yang Tersingkir Secara Sosial Ia Tidak Diperkenankan Menikah Atau Mempunyai Anak Juga Tidak Diperkenankan Berduka Atau Berpesta Dengan Teman Temannya Ini Semua Sudah Kita Baca Dalam Yeremia 16 Ayat 1-9 Ia Menghadapi Orang-orang Yang Menentangnya Yeremia Menghadapi Orang-orang Yang Menentangnya Mereka Menuduh Dia Dengan Berkata Jangan Memperhatikan Setiap Perkataannya Ini Sudah Kita Baca Dalam Yeremia 18 Ayat 18 Yeremia Sangat Peduli Akan Orang-orang Dan Ia Mengalami Penderitaan Serta Pergumulan Yang Hebat Di Dalam Memimpin Tuhan 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 Membutuhkan Orang-orang Yang Memimpin Sesuai Dengan Firmannya Namun Kita Perlu Berhati-hati Agar Tidak Terperangkap Dalam Ilusi Akan Indahnya Kepemimpinan Ada Harga Dalam Kepemimpinan Dan Kita Harus Menjalani Tugas Kita Dengan Menyadari Tanggung jawab Sebagai Seorang Pemimpin Yeremia Mengimbangi Resiko Tersebut Dengan Tetap Bersedia Untuk Memimpin Ingatlah Akan Panggilan Allah Dalam Diri Saudara Jadilah Pemimpin Yang Baik Pemimpin Yang Tidak Terbuai Dengan Berbagai Ilusi Popularitas Dan Kekuasaan Jadilah Pemimpin Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Pemimpin Yang Mau Menyediakan Mata Dan Telinga Bagi Mereka Yang Dipimpin Mari Berdoa Bapak Di Surga Kami Bersyukur Malam Hari Ini Melalui Teladan Yeremia Kami Disadarkan Bahwa Kepemimpinan Tidak Selalu Akan Membawa Kami Mendapatkan Popularitas Dan Kekuasaan Kepemimpinan Justru Membuat Kami Memiliki Banyak Tanggung Jawab Tanggung Tanggungjawab Yang Lebih Besar Tanggungjawab Untuk Memperhatikan Orang Lain Tanggungjawab Untuk Mendengarkan Orang Lain Mampukan Kami Untuk Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Baik Pemimpin Pemimpin Yang Tidak Hanya Mengharapkan Ketenaran Popularitas Dan Kekuasaan Tetapi Pemimpin Pemimpin Yang Justru Ingin Melayani Orang-orang Yang Kami Pimpin Mau Mendengarkan Mereka Mau Berbagi Waktu Dengan Mereka Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Melalui Kepemimpinan Yang Kami Tunjukkan Terima Kasih Atas Segala Berkat Mampukan Kami Untuk Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Baik Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Terima